Intro Buya Yahya menjawab Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertamanya izin bertanya Buya Ada pertanyaan titipan Jika kita bekerja di satu tempat Kemudian atasan mewajibkan kita Untuk mengikuti majlis yang waktunya Sering bentrokan dengan tugas hidmah Suruh mengikuti apa? Suruh mengikuti apa? Pelan-pelan baca ya Pelan-pelan baca ya Jika kita bekerja di satu tempat Kemudian atasan mewajibkan kita Kemudian siapa? Atasan Kemudian atasan mewajibkan kita Untuk mengikuti majlis yang waktunya Sering bentrokan dengan Mengikuti apa? Mengikuti majlis Atasan Pelan-pelan ya Jika kita bekerja di suatu tempat Kemudian atasan mewajibkan kita Untuk mengikuti majlis Yang waktunya sering bentrokan Dengan tugas hidmah kita Buya Ada beberapa waktu Yang tidak bentrok Tetapi kondisi dan tenaga kita Sudah terkuras saat kami bertugas Sehingga kita sering tidak ikutan majlis Pertanyaannya Apakah kita ini termasuk orang Yang tidak patuh dengan atasan Lalu bagaimanakah solusinya Buya? Mohon bimbingannya Baik Bertanya atasannya yang punya majlis Yang punya majlis atasannya Kalau yang punya majlis atasannya Berarti majlis itu adalah juga Termasuk perintah dari atasannya Jadi misalnya Atasanmu memberikan tugas banyak Atasan masukin mungkin dalam Dalam struktur aturan Jadi kalau nyuruh kerja dan sebagainya Di saat bekerja Tiba-tiba disuruh mengikuti majlis Berarti telah diizinkan menghadiri majlis Misalnya di pondok seperti ini Tiba-tiba kita panggil Semua yang bekerja Tukang-tukang dan sebagainya Seperti kajian yang pernah kita lakukan Hadir semuanya Ya sudah Tidak akan dipotong Uang baru kahnya Karena kita memanggil Untuk tujuan Tidak akan bertentangan yang demikian ini Ya harus patuh dong dengan Atasan Nabi kan mengajarkan Dalam aturan rumah tangga atau apa Harus percaya dengan Harus patuh dengan imamnya atasannya Kalau tidak ya melanggar dong Harus begitu Yang berbeda adalah Atasannya si A Yang memerintahkan adalah orang lain Ini tidak ketemu judulnya Kalau sudah mengikuti Atasan dia sudah Suruh hadir majlis Hadir majlis Kemudian masalah khidmahnya bagaimana Loh tinggal ngomong ya Ustaz atau siapa Kan saya harus khidmah Bagaimana tentang majlis saya Apakah saya wajib hadir majlis Atau bagaimana Nah kalau memang ternyata Kata atasannya Lebih baik Kau khidmah dulu Karena apa Itu tidak bisa ditinggalkan Seperti kita juga sering menyampaikan Di mulit akbar Maka tidak perlu Para santri itu dengar ceramah Karena perlunya melayani Tah Tamu Ya tidak ada apa-apa Sudah diperintahkan Memuliai tamu Waktu itu adalah penting Ngajinya di tempat yang lain Ada saat-saat Seperti itu Intinya patuh Dan itu akan terselesaikan Dengan hilangnya Hawa nafsu Mau khidmah Kau masih gelisah Ya tidak benar khidmah Khidmah tidak akan gelisah Kemudian ternyata Ya Allah setelah saya khidmah Kau waktu saya tersita Kalau khidmah karena Allah Dapat pahala Khidmah di sebuah tempat misalnya Kalau saya khidmah karena Allah Mungkin Ya Allah Terawih saya ngantuk Memang tidak ada pahalanya Dengan ngantuk Saya capek terawih Menghadir majlis Sudah capek Tapi kan khidmahnya untuk siapa Untuk umat nabi misalnya Yang kita tidak bicara dengan khidmah Khidmah biasa Khidmah untuk Allah dan Rasulnya Kalau begitu semua dapat pahala Yang menjadi masalah Keluh kesah itu menunjukkan Tidak ketulusan Bingung kalau saya sana Suruh majlis Tak tanya suruh khidmah Ini apa Wah ini keluar saja Tidak usah majlis Tidak usah khidmah Ngambil cara yang bisa benar Karena ini tidak benar Orang begitu itu Jadi tidak pernah berkeluh kesah Sehingga ada orang yang mengambil Ahli khidmah Dalam sebuah tahap Khidmah Kenapa belajarnya berkurang Kenapa begitu Dia ingin Simple Saya ingin langsung amal saja deh Kan begitu Khidmah Tapi ingat kewajiban kepada Allah Tidak boleh ditinggalkan Itu jadi Yang perlu dibangun adalah Ketulusan Saya tidak tahu yang dicontohkan Itu dimana kisahnya Kalau seandainya ada di persantren ini Berbuatlah karena Allah Khidmah yang maksimal Kalau berkeluh kesah Tidak akan tulus itu Capek Semua khidmah akan nilainya Kita selalu sampaikan Jangan menganggap Satpan itu adalah Tidak ada nilainya Dia bisa saja masuk surga Lebih dulu dari kita Asalkan dia tulus kok Tukang sapu Tukang sampah Asalkan tulus Tidak ada keluh kesah Keluh kesah ini Aku sudah capek Aku sudah ini loh Dalam berjuang capek Di medal lagak Sampai mati kok Kita hanya bingung urusan capek Ini mana Allah Mana berjuang Biasanya Perjuangannya bukan karena Allah lagi Hanya karena mau enak saja dia Kalau santri Tiba-tiba suruh khidmah Pengen bebas daripada operaturan Bisa lari sana Lari sini Bisa bebas sana Wah ini kalau orang model begini Tidak akan kuat Tapi kalau ingin Allah Dan Rasulnya Lihat Dia akan maksimal Karena apa? Hidup matiku untuk Allah dan Rasulnya Perjuangan Khidmah Dinikmati Seperti itu Kita perlu menata hati Dan itu akan berlaku dalam Semua tatanan Ketulusan itu penting Jangan kita hidup kita hanya imbalan 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 saja Biarpun imbalan kadang diperlukan Kita bekerja mendapatkan gaji Tapi selagi kita sudah punya urusan dalam Dalam tugas maksimal Yang menilai adalah Allah Biarpun kepada kita bekerja di orang kaya Saya bekerja sebagai kuli Misalnya di orang kaya Kerja Saya dapat gaji dan Saya puas Ada kesempatan Saya kerja maksimal Ini ada nilai pahala Saya bantu nyumbang orang kaya Dapat pahala saya kok Saya serius kerja Orang Islam kan harus begitu Al-muminu al-asyurutim Jangan bertanggung Oh orang kaya Saya enaknya Oh enggak Ketulusan kita ini Ini urusan dengan Allah Bukan dengan pekbos tadi Bukan Kalau seandainya manusia punya jiwa Tulus seperti ini Apa yang enggak enak di dunia ini Semua akan dimudahkan Semua akan menjadi gampang Ini kami sampaikan kepada siapapun Yang bekerja Atas hanya penuh kasih dengan bawahannya Bawahannya pun juga penuh kerinduan kepada Allah Di saat berjuang Apa yang enggak Dan tanda tulus seorang dalam berjuang di jalan Allah adalah tidak pernah berkeluh kesah Bahkan Kerjaan itu dicari Yang mengatakan kurang saya Saya kurang begini waktu itu Wallahu'alam bisawak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!